Nah sekarang bisa teman-teman lihat perbedaannya ini dengan memakai efek yang saya pakai di OBS dan yang ini tanpa efek di OBS ya terlihat beda sekali ya teman-teman Halo semuanya balik lagi dengan saya disini dan di video kali ini saya ingin sharing lagi bagaimana memaksimalkan webcam yang kalian pakai ya jadi hasilnya ya seperti teman-teman lihat seperti ini teman-teman ya jadi bisa di color grading juga dan dikasih juga efek blur di pinggir-pinggirnya seperti ini ya teman-teman ya walaupun tidak terlalu maksimal seperti webcam yang lebih mahal dan dan seperti kamera DSLR ya tapi ya ini juga udah lebih dari cukup dan ini yang paling maksimalnya seperti ini ya teman-teman Nah sekarang bisa teman-teman lihat perbedaannya ini dengan memakai efek yang saya pakai di OBS dan yang ini tanpa efek di OBS ya terlihat beda sekali ya ya teman-teman tentunya untuk hasil yang maksimal teman-teman juga wajib menambahkan pencahayaan ya teman-teman entah itu pakai ring light atau softbook di kedua sisi kalian atau di siap minimal di depan kalian ada ring light ya teman-teman untuk membantu pencahayaan kalian ya jadi tidak terlalu apa ya tidak terlalu buruk mungkin ya teman-teman jadi oke lah tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke videonya aja ya teman-teman let's go oke caranya cukup mudah kalian tinggal download bahan-bahannya di link di bawah video ini di kolom deskripsi setelah kalian download kalian ekstrak kita coba buka aja di sini nah yang ini kalian tinggal ekstrak kalau misal kalian udah download di link yang di bawah video ini kalian tinggal ekstrak seperti ini istri akhir nanti ada tiga data ya tiga aplikasi kalian install dulu yang ini ya si stream efeknya ya kalian tinggal klik kalian tinggal klik klik dua kali aja Oke kita tunggu lagi loading kita yes kan dan disini kalian tinggal accept next dan install ya karena saya sudah install jadi gak perlu install lagi ya teman-teman jadi tahap pertama mungkin seperti itu install dulu si stream efeknya setelah kalian install kalian ini coba taruh kita Yes kan dua aja eh ya kita cancel dulu yang ini nah setelah kalian install yang stream efek kalian copykan data dan si OBS plugin jadi mungkin mudahnya kalian buka lagi folder si Windows lalu masuk ke PC lalu ke C dan langsung masuk ke program file cari OBS nah yang ini Oke disini ini kalian tinggal mungkin di Scroll ke sebelah sini ya teman-teman set nah disini kalian tinggal copy kan si obs bagian yang ini ya teman-teman yang 64 bit kalian buka nasi stream efek yang ininya kalian klik kanan lalu kalian copy ya setelah kalian copy cari disini yang sama foldernya itu 64 bit ya Nah di sini kalian buka yang 64 bit dan sini kalian tinggal copy kan ya eh kopi langsung pasta atau kalian bisa juga di drag seperti ini tarik lalu copy ya teman-teman karena saya sudah mengkopinya jadi sudah tidak perlu lagi ya teman-teman Nah setelah itu si obs bagian sudah sekarang tinggal datanya datanya kalian tinggal copy kan kalian buka dulu si data lalu buka lagi si obs baginya stream efeknya buka Oke disini kalian tinggal Oh ini disininya ya kalian tinggal klik kanan lalu copy ya Oke kalian copy dan cari di folder ini kalian back dulu nah disini ada data lalu disini ada obs plugin ya jadi kalian disini tinggal copy kan si stream efeknya ya yang di data yang ini kalian buka nah si obs si obs pluginnya kalian buka lagi si stream efeknya kalian tinggal klik kanan lalu copy lalu disini di paste ya teman-teman atau enggak kalian tinggal geser aja seperti ini ya teman-teman Oke kita coba timp aja mungkin ya kita timp aja nah karena saya sudah copy paste di folder yang si obsnya jadi saya gak perlu lagi tapi buat teman-teman itu perlu di copy paste dulu ya teman-teman jadi ikutin cara dan langkah-langkah yang tadi sebelumnya sama yang ini ya teman-teman jadi kita ulang lagi biar ngerti kalian install dulu si stream efeknya pertama keduanya kalian buka ke obs obs plugin lalu ke 64bit lalu yang intinya kalian tinggal copy lalu kalian buka di folder yang kedua obs plugin yang bawah ini cari yang 64bit kalian tinggal klik kanan lalu copy atau kalian bisa geser juga ya seperti ini nah setelah itu kalian back lagi si folder yang pertama dan buka si data dan buka obs obs plugin disini kalian klik kanan lalu copy pindahkan ke folder yang kedua lalu klik ke back back lagi ke data ke obs plugin disini kalian tinggal drag ke folder yang ininya yang kedua Oke untuk tahap penginstalan seperti itu setelah itu kalian tinggal buka obs kalian ya bentar jadi setelah itu kalian tinggal buka obs kalian dan kalau misalnya si stream efeknya sudah terinstall pasti terlihat di atas sini ya teman-teman ada bacaan stream efek kalian klik aja disini udah ada ininya ya teman-teman ada aplikasinya Nah setelah itu kalian tinggal buka aja ke si webcam kalian klik kanan lalu masuk ke filter Nah di sini kalian tinggal kita mungkin kita back dulu ini ya kita matiin aja jadi kalau di sini ini ada tanda plus dan otomatis si blur dan sikar color grading sudah ada ya teman-teman seperti ini jadi kalian tinggal buka aja seperti ini lalu oke dan kalian tinggal atur ya aturnya bagaimana kalian tinggal apply a max nah disini ada lagi pilihannya lagi jika kalian bingung dengan cara setting-settingnya kalian bisa lihat eh contohnya seperti ini ya teman-teman yang saya pakai kita ini dulu nah ini yang saya pakai kita perbesar dulu mungkin biar jelas gitu ya Nah untuk tipenya itu adalah gaussian ya teman-teman dan subtype punya area dan untuk saiznya itu 9 dan yang apply masnya dicentang dan mas tipenya itu region button dan untuk settingan ininya kalian bisa lihat sendiri ya di layar kaca kalian seperti ini ya mungkin ini gak akan bisa sama persis sama yang saya setting karena beda webcam beda hasil ya teman-teman jadi kalian bisa explore sendiri si settingan blurnya mau tebelnya segimana atau momper halusnya seperti apa jadi teman-teman bisa atur-atur sendiri ya teman-teman dan setelah itu untuk color gradingnya kita buka nah seperti ini teman-teman bisa lihat disini untuk klipnya tidak ada yang diubah mungkin yang si belipnya doang dan untuk gamanya ini seperti ini teman-teman bisa lihat bisa contoh juga untuk gennya juga sama seperti ini dan sisanya 0 0 0 untuk offsetnya in shadow nya bisa kalian lihat settingannya mungkin seperti ini dan ini juga jangan jadi patokan buat teman-teman ya teman-teman bisa explore juga untuk color gradingnya untuk sesuai dengan yang teman-teman mau ya teman-teman jadi tidak bisa berpatokan dengan settingan yang saya ya teman-teman jadi kan beda orang beda selera ya teman-teman jadi mungkin ini cuman gambaran doang untuk teman-teman bisa lebih mengerti ya gitu teman-teman untuk color correction nya tersendiri itu adalah seperti ini settingannya dan udah setel itu cuman itu doangnya teman-teman enggak ada lagi yang harus diubah-ubah karena yang lebih penting itu adalah color grading dan blur ya untuk color correction tersendiri ini udah ada bawahnya di si obs jadi kalian tinggal cari aja dan disini juga ada beberapa filter baru seperti apa ya seperti displacement mapping dynamic Max dan yang lain-lain teman-teman bisa explore sendiri karena saya juga belum terlalu mengerti ya teman-teman jadi buat teman-teman bisa explore sendiri ya untuk settingan segala hal yang ada di filter si obs ya teman-teman Oke teman-teman mungkin segitu aja video dari saya semoga membantu dan semoga bermanfaat juga dan jangan lupa di follow di like di share dan di subscribe juga bantu channel ini lebih berkembang dari sebelumnya biar saya lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten selanjutnya ya di video-video selanjutnya jadi thank you yang sudah menonton sampai ketemu di video selanjutnya bye bye